Halo semuanya, selamat pagi, selamat pagi atau selamat pagi di mana-mana Anda bersama kami. Ini Muhammad disini, selamat datang kembali ke Python for Delpy dengan seri demo AI AI. Ini adalah video kedua dari seri. Dalam video ini, kita akan berbicara tentang flow tensor, dan kita akan menunjukkan bagaimana dengan baik Python for Delpy akan menjelaskan Delpy dan Python untuk menghasilkan flow tensor in high performance. Sedikit review, dengan Python for Delpy, Anda dapat membangun GUI yang tinggi untuk Python. Atau tidak, Anda dapat menjelaskan program Delpy Anda dengan sebuah sains data data Python, pelajaran mesin, atau library AI. Seperti dengan video pertama dari demo, saya sudah menelaburkan penerbangan dan contoh dari lingkungan pekerjaan. Jadi, saya tidak akan menulis lagi untuk menyelamatkan masa Anda. Saya mengurangkan Anda untuk menonton bagian pertama dari demo ini untuk memulakan dengan Python for Delpy. Satu-satunya berbeda adalah ini. Dan bagaimana Anda menunjukkan library tensorflow. Anda bisa mudah menunjukkan tensorflow dengan command ini. Mari kita mulai. Dalam video ini, kami akan menjalankan kode untuk melakukan penerbangan patren pada set data penerbangan tangan dari Squat. Kredit untuk contoh kode yang digunakan di demo ini berhubungan dengan tutorial yang dibuat oleh tensorflow.org dan Aurel Young Zero. Seorang penerbangan 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 tangan dengan Scikit-Learn, Keyless, dan TensorFlow Book. Kami juga memodifikasi kode sedikit. Untuk membuat Anda lebih selesai untuk melakukannya secara langsung di Python GUI yang dibuat oleh Python for Delpy. Dan untuk membuat Anda lebih selesai untuk menunjukkan dataset dan visualisasi sampel dataset MNIST. Akan informasi konten tentang dataset yang kita gunakan di demo ini, kita akan menggunakan database MNIST yang berkata dari set data penerbangan tangan dan kami akan mengatakan nilai url untuk mengklasifikasi digit yang tangan. Untuk menggunakan dataset ini, tidak akan terlalu banyak mendapatkan download ini. Mari kita mengembangkan kode ini dalam memo bawah memuat Python for Delpy, demo GUI. here it is paste and click the execute script button it is done selamat menikmati selamat menikmati dan mencapai akurasi sekitar 0,98 dan kehilangan sekitar 0,08 Anda dapat membaca lebih banyak tentang demo ini di blog kita di pythongui.org yang saya menunjukkan link di deskripsi. Dalam blog itu, kami menunjukkan pertemuan bahwa python4delphi dapat membantu Anda mengecewakan waktu langsung Anda. Dengan kode yang sama dengan ini, Anda menunjukkan waktu kejadian atau ETA untuk mengatakan network neural di pythongui oleh python4delphi seperti yang kami lakukan sebelumnya adalah sekitar 12 menit. Dengan kode yang lain, jika kami menunjukkan kode ini di IDE, ETA adalah sekitar 16 menit. Jika Anda menikmati bagaimana set data yang dituliskan, mari kita menunjukkan kode ini untuk menunjukkan sampel individu dari data chemist. dan kita menunjukkan sampel di data. dan disini kita menunjukkan kode ini. dan kita menunjukkan kode ini. dan kita menunjukkan kode ini. Ya, sangat hebat, bukan? Tidak ada yang menjadi set data yang terkenal. That's it, congratulations, you are successfully empowering the Windows GUI apps with Python's TensorFlow library. As usual, in the last slide, we compile some links for you to read further if you encounter any problems. See you in the next demo. Thanks for watching.